Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkripli Hasan, hadir dalam acara pendidikan politik dan pemantapan kader PAN se-Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Peles Puntianak pada Senin Siang. Dalam kesempatan tersebut, Zulkripli Hasan meminta kepada seluruh calon anggota legislatif dan kader Partai Amanat Nasional Kalimantan Barat untuk bekerja keras dan mengkampanyekan pemilu damai, pemilu yang bersahabat dan mengembirakan. Menurut Zulkripli Hasan, perbedaan pilihan dalam hal pemilu itu biasa, yang penting jangan sampai berantem. Terkait target pemilu 2019, PAN menargetkan minimal 3 kursi DPR RI dari DAPIL Kalimantan Barat, sedangkan DPRD Kabupaten Kota lebih dari 100 kursi. Insya Allah nanti kalau berdekat Kabupaten Kota sekalibat itu bisa 100, nasional disini 3, DAPIL 1 2, DAPIL 2 1. Memudahan, karena memintuhnya lagi kuat sekarang untuk PAN. Kita minta agar seluruh kita kerja keras, dan PAN saya minta juga calai-calai PAN memilu damai, pemilu yang bersahabat, pemilu yang mengembirakan. Karena dalam demokrasi biasa, kelimatur ada pilihan-pilihan. Jadi demokrasi boleh, tapi yang tidak boleh berantem, berkelahi tidak boleh. Dian pun tipi memudy tekan.